Warga Kabupaten Bandung digegerkan oleh sesosok mayat pria yang mengambang dan terbawa oleh arus deras aliran sungai Citarum, Senin Siang. Mayat pria lansia tersebut akhirnya berhasil dievakuasi oleh tim Sargabungan setelah dicegat di kawasan Rancamanyar, Balendah, Kabupaten Bandung pada Senin Siang. Petugas gabungan dari Basarnas Bandung, BPBD dan Rescue Kabupaten Bandung berhasil mengevakuasi mayat seorang pria parubaya yang hanyut dan mengambang di aliran sungai Citarum di kawasan Rancamanyar, Kecamatan Balendah, Kabupaten Bandung. Sebelum dievakuasi, video korban yang terbawa arus deras sungai di kawasan Dayakolot sempat menggegarkan di media sosial dan beberapa WhatsApp grup relawan Kabupaten Bandung. Mengetahui kejadian itu, warga langsung melapor pada petugas hingga akhirnya mayat tersebut berhasil dicegat dan dievakuasi oleh petugas gabungan. Menurut pengakuan keluarga korban, diketahui korban yang bernama ading tersebut terjatuh dan hanyut ke aliran sungai Citarum pada hari Jumat lalu di kawasan Cisaranten, Kecamatan Arcamanyar, Kota Bandung saat hendak buang air di kamar mandi yang berdiri di atas bantaran sungai Citarum. Namun naas, korban terjatuh dan terbawa hanyut derasnya aliran sungai terpanjang di Jawa Barat tersebut. Sebelumnya korban juga menguluhkan sakit kepala. Terus naik ke atas kirmir walungan, kayaknya pusing-pusingnya ya, jadi jatuh gitu ya. Untuk korban ini dari Cisaranten, Cisaranten harapan Arcamanyar. Karena keluarga korban sudah mengikhlaskan dan menganggap kejadian tersebut sebagai musibah, usai dievakuasi, korban tidak dibawa ke rumah sakit untuk otopsi, melainkan langsung dibawa pihak keluarga untuk selanjutnya disemayamkan ke rumah duka di Arcamanyar, Bandung, sebelum nantinya akan dikebumikan. Rezitia Prasajah, Bandung TV